Halo co-friends, nah disini kita punya soal, disuruh mencari turunan pertama dari fungsi berikut ini. Nah, jadi kita lihat pada fungsi ini itu berbentuk pecahannya, jadi ini berbentuk U per V. Nah, maka untuk bentuk seperti ini, itu turunannya adalah U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Jadi kalau misalkan untuk pembilang itu kita sebut U, dan untuk penyebut kita sebut V, oke, maka untuk turunannya itu seperti ini, dan kita harus mencari pertama-tama U aksen dan V aksennya. Nah, disini kita lihat untuk fungsi U X sendiri itu berbentuk suatu fungsi yang dipangkatkan, ya, atau dapat kita tuliskan misalkan fungsi A X, ya, ini A X pangkat N. Maka jika berbentuk seperti ini, turunan dari fungsi U itu sama dengan, nah, pangkatnya itu turun, kali A X pangkat N kurang 1 kali turunan dari fungsi A X, ya, seperti ini. Nah, kita lanjutkan untuk U aksen, itu pangkatnya turun, nah, 4 kali fungsinya ini X pangkat 3 tambah 2 X pangkat 4 kurang 1 itu 3 kali turunan dari fungsi ini. Nah, turunannya itu sesuai dengan rumus yang ini, ya, Jadi, kalau misalkan K kali X pangkat N, maka turunannya itu K kali N kali X pangkat N kurang 1. Nah, maka untuk yang ini itu turunannya 3 X pangkat 3 kurang 1 itu 2, tambah, nah, untuk 2 X ini kan 2 X pangkat 1, jadi 2 kali 1 kali X pangkat 1 kurang 1. Nah, di sini dapat kita tuliskan U aksen itu sama dengan 4 kali X pangkat 3 tambah 2 X pangkat 3 kali 3 X kuadrat tambah 2, ya, karena X pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian, untuk V aksen ini pangkatnya turun 4 kali X pangkat 4 kurang 1, 3, ya. Nah, kemudian untuk yang ini itu dapat kita misalkan 1 X pangkat 0, karena X pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, kalau ini kita turunkan, pangkatnya turun jadi 1 kali 0 kali X pangkat 0 kurang 1 itu sama dengan 0. Jadi, turunan dari konstanta, ya, konstanta seperti ini berapapun nilainya itu turunannya 0. Jadi, ini 4 X pangkat 3 tambah 0, ya. Jadi, tetap 4 X pangkat 3. Nah, sekarang kita lanjut untuk mencari turunan dari fungsi FX. Itu sama dengan U aksen itu yang ini, 4 X pangkat 3 tambah 2 X pangkat 3 kali 3 X kuadrat tambah 2, kali dengan V, V itu yang ini, X pangkat 4 tambah 1, kurang V aksen itu yang ini, 4 X pangkat 3 kali dengan U itu yang ini, X pangkat 3 tambah 2 X pangkat 4. Parah dengan V kuadrat itu yang ini, X pangkat 4 tambah 1 kuadrat. Nah, maka F aksen X sama dengan, nah, jika kita lihat di sini, ini bisa kita kasih keluar untuk 4 X pangkat 3 tambah 2 X pangkat 3, ya, karena ada di sini maupun di sini. Maka, untuk suku yang di sebelah sini, itu sisa 3 X kuadrat tambah 2 kali X pangkat 4 tambah 1. Kemudian, untuk yang di sebelah sini, itu sisa X pangkat 3 kali X pangkat 3 tambah 2 X, ya, seperti ini. Per dengan X pangkat 4 tambah 1 kuadrat F aksen X sama dengan 4 X pangkat 3 tambah 2 X pangkat 3. Nah, ini kita bisa kali pelangi. Jadi, 3 X pangkat 6 tambah 3 X kuadrat tambah 2 X pangkat 4 tambah 2 kurang X pangkat 6 minus 2 X pangkat 4 per X pangkat 4 tambah 1 kuadrat. Nah, di sini kita lihat, ini bisa kita coret 2 X pangkat 4. Maka, hasilnya F aksen X sama dengan 4 kali X pangkat 3 tambah 2 X pangkat 3. Nah, untuk X pangkat 6 itu ini dan ini 3 kurang 1 itu 2 X pangkat 6. Kemudian, tambah 3 X kuadrat tambah 2 per X pangkat 4 tambah 1 kuadrat. Nah, jadi jawabannya seperti ini, ya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.